Rekan-rekan akademi usah-sahab suruh dengan video baru. Tahap berikutnya ya, yang akan kita lakukan adalah melakukan uji riliabilitas. Ini wajib ya hukumnya. Kalau AV tadi tidak begitu wajib, kalau ini wajib. Ini yang pertama nilainya. Terus yang kedua. Jadi untuk AT atau attention. Oke semua. Nah, intention sebentar saya tidak apal. Kenapa tadi? Karena banyak yang dibuang ya. Berarti ada 9, ada 1, ada 2. Maaf guys, kacamata saya berbayang. Ini 2 ya. I'm so sorry. 4, 5, 7, 8. Benar gak ya? Kenapa tiba-tiba kacamata saya? Ini saya ganti kacamata. Tetep aja begini. Benar ya? Mudah-mudahan benar. Ini 2 ya. Is it 2 atau 3? Oh my God. Ini 2. Oke. Berarti kita ke... Oh, yang tadi. Ya, terus kemudian berikutnya adalah... Intention. Jadi ada 1, 2, 5, 4, 9, 7, 8. Ini juga gak wajib di klik sih. Kalau nilainya rendah baru di klik gitu loh. Ini yang kedua. Ya, tadi yang pertama. Ini sebenarnya saya... Biasanya langsung saya ketik ya. Tapi the problem is... I couldn't see clearly. I don't know what's going on with my glasses. Oke. Nah, kayak begini aja ya. Terus yang kedua. Tadi attention ya. Kita klik dulu aja biar gak lupa. Terus kemudian... Ya Allah. Atau karena ini udah lihat nih. Hampir tengah malam. Ya. 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 Tadi ini yang kedua apa? Intention ya. Terus berikutnya. Berarti ini 840 ya. Yang ketiga. Terus kemudian abis search. Terus kemudian abis search. yang terakhir. Terus kemudian... yang terakhir. adalah... share. Adalah... share. Oke. Jadi semuanya nilainya alhamdulillah ya. Ini saya coba mau gedein dulu ya. Biar saya kebaca. share itu 842. ECB itu... mana? 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 806. search ya. Kemudian search. 841. 840. 840. 840. 840. 840. 840. Terakhir. Ini. So guys. Dengan demikian. 830 ya. Video kedua ini sudah selesai. Dan hasilnya ya. semua variable memiliki dianggap reliable. AV-nya juga sudah oke. Sudah dianggap layak semua. Faktor loadingnya di atas 0,4 semua ya. Ada beberapa indikator tadi yang intention yang memang harus dihapus. tapi bukan karena tidak valid. Tapi karena menghasilkan ininya nilai apa? AV-nya jadi rendah ya. Jadi tadi saya buang ada 2. Ada 3 yang dibuang ya. Begitu tadi cara mengakalinya. Dan sebetulnya itu terjadi juga ketika jika ya kita mendapatkan nilai reliability rendah. Maka kita bisa mana indikator yang harus, yang bisa kita buang juga gitu ya. Supaya menghasilkan nilai alpha yang tinggi. Kalau saya biasa menggunakan 0,6 di atas 0,6. Oke guys, terima kasih banyak. Semoga video ini membantu Anda. Kita akan lanjutkan setelah video ini ya. Bye.